Halo semuanya, balik lagi sama Bang Jaman yang bakalan selalu ngasih infoin post putar game yang sebenernya gak penting-penting amat tapi seenggaknya bisa buat nemenin kalian saat ngadain italylet Oke, di video kali ini Bang Jaman bakalan ngajak kalian bernostalgia dengan beberapa game online yang cukup menarik buat kita ingat kembali Jangan saja kita simak videonya Oke, yang pertama di list kali ini adalah Ragnarok Online Buat yang lahir di tahun 90-an, pastinya kita pernah nyoba main game online MMORPG ini sepulang sekolah kan Bener game online nostalgia yang bisa dibilang rame banget dimainin waktu itu Kalau pemain biasa cuma sekedar menyelesaikan quest, lain halnya sama para sasepu yang aktif dalam perkuat karakternya sampai mentok dan berdarah-darah Mulai dari nyari kartu entah buat PVA atau PVP, terus ngerjain Hidden Quest, semua itu demi naklukin konten yang ada Dulu game ini cukup aktif dimainin Bang Jaman sepulang sekolah, bahkan sampai boloh segala Menurut Bang Jaman sih, game online satu ini sangat membekas di hati Karena saat video ini dibuat, Bang Jaman jadi keinget masa-masa sekolah yang sering ngobrolin seputar game ini Ngebahas boil ideal, kartu mana yang cocok buat PVP dan PVA, sampai nuyul segala buat nyari tambahan uang jajan Lanjut di nomor 2, ada Silo Online Konsep game ini bisa dibilang sama dengan Ragnarok, tapi yang membedakan visual yang dihadirkan di game ini tuh lebih imut-imut lucu Nah buat kalian para sasepu, game ini pastinya kalian tau dengan punchline image seti koci ya Se pengalaman Bang Jaman, game ini kebilang populer di masanya, yang mana di masa itu masih pake model play-to-play Ya kalian gak salah denger, buat nikmatin game ini, kalian harus membayar ekstra di luar biaya warnen Nah Silo Online, bisa dibilang cukup berhasil dan rame pemain pada masanya berkat visual 3 dimensi yang menurut Bang Jaman luar biasa banget Setelah Ragnarok, game online ini yang lanjut Bang Jaman tekuni, karena punya visual yang lebih fresh Bahkan sampai sekarang banyak privat server yang bertahan berkat komunitasnya Gak sedikit juga yang rela investasi demi menjadi yang terkuat di servernya Kemudian di nomor 3, ada Mill Chronicle Online Selain 2 game tadi, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tau game online nostalgia berjudul Amel Chronicle Online Ya, game online dengan visual anime yang satu pabrikan sama game Ragnarok Amel Chronicle Online, awalin visual 3 dimensi dengan engine yang ala kadarnya, namun termasuk memadai di jamannya Selain buat nostalgia, mungkin para sasepu yang mainin game ini bisa dibilang maso, karena game ini cukup lumayan challenging Kenapa demikian? Karena di game ini butuh kombinasi berbagai kelas agar bener-bener bisa output damage yang maksimal Tambah lagi dengan mob yang nyebelin banget, karena rata-rata dari mereka bakalan nyerang karakter kita Namun di luar gameplaynya itu, game ini worth it banget buat dimainin, karena ibaratnya waktu yang udah kita habiskan berbah manis dengan kuatnya karakter yang kita gunakan Oke next, di nomor 4 ada Point Blank Pindah ke game FPS yang kental banget dengan cheaternya ya, yaitu Point Blank Tapi meski kayak gitu, bisa dibilang game online nostalgia ini berhasil mendobrak game MMORPG yang selalu memegang pasar gaming Point Blank nawarin gameplay yang sederhana di mana kalian cuma harus ngerahin dan tembak semua musuh yang ada Tapi meski bang jaman nyebut sederhana, namun di kenyataannya, Point Blank ini diisi sama para cheater yang sangat meresahkan di masanya Tapi selain cheater, game ini juga berhasil melahirkan banyak pro player yang para sesepu pastinya sudah tahu akan sosok itu Dia adalah Alex Gunawan alias Jing Pro Amanda, yang sangat ditakuti oleh pemain game online satu ini Lanjut di nomor 5 ada Lost Saga Lost Saga merupakan salah satu game online terkenal pada masanya, itu karena salah satunya berkat game ini bisa dimainin sama siapapun Bahkan dengan spek kentang sekalipun Mengusung genre yang cukup unik nih, yaitu Fighting Namun dibungkus sama visual kartun yang cukup berhasil menarik minat bocah-bocah tempo dulu Se pengelawan bang jaman, Wild West adalah salah satu map paling populer buat ajang adu skill Terus hal menarik lainnya dari game ini, yaitu ada pada kombinasi gear yang bisa di mix and match sesuai dengan gaya bertarung kalian Mulai dari cooldown, crowd control, air combo yang tentu bakalan beda-beda tergantung playstyle kalian Nah rasanya itulah yang bikin Lost Saga sukses di masanya meski visualnya sangat minimalis ya Kemudian di nomor 6 ada Crossfire Mengusung genre FPS, Crossfire mencoba ngelawan pesaingnya yaitu Point Blank Namun sayangnya gak bisa Mesti kayak gitu, game online ini punya kesuaraan sendiri ketimbang pesaingnya itu Bang jaman masih inget diantaranya awas ledakan dan granat sinar yang cukup kencang dari speaker warnet Diterusin dengan hujan peluru dan sautan antar pemain waktu itu Menurut zombie adalah salah satu yang paling favorit karena akan sangat seru saat mainin game yang nawarin keunikan yang berbeda Oke yang terakhir rilis kali ini di nomor 7 ada Dragon Nest Rilis game online nostalgia yang 100% bakalan buat kalian ngerasa sepuh Meski genre game ini adalah MMORPG Tapi dominasi dungeon dan eksplorasi telah berhasil bikin banyak gamer beta mainin game online satu ini berjam-jam Banyak keseruan yang bisa kita mainin di game online satu ini Salah satunya menjadi trainer buat pemain-pemain baru Menurut Bang Jaman, Dragon Nest ini adalah salah satu game yang bisa banget bikin pemainnya kecanduan Dengan menikmati berbagai kelas yang ada di dalamnya Oke itulah tadi game online nostalgia yang bisa kalian mainin Atau sekedar mengingat kembali sensasinya Nah kira-kira game online nostalgia mana yang jadi favorit kalian? You share di kolom komen dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax